Alhamdulillah akhirnya Luhut Bin Sar Panjaitan dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara berkaitan dengan klaim Big Data 110 juta terkait dengan percakapan netizen berkaitan dengan penundaan pemilu. Saya kutip dari cnnindonesia.com, benar laporan aduannya ada di Direktorat Kriminal Khusus Kata Kabit Humas Polda Sultra, Kompenspol Ferri Walin Tukan kepada cnnindonesia.com. Nah ini kemarin beritanya ya. Nah Alhamdulillah ini sangat mewakili keinginan masyarakat agar kemudian kasus kebohongan publik, dugaan hoak terkait dengan Big Data 110 juta Luhut Bin Sar Panjaitan. Panjaitan ini dibawa ke ranah kepolisian. Nah tentu sebagai masyarakat kita berharap, saya berharap agar kemudian laporan ini cepat diproses oleh pihak kepolisian dan semoga ada penetapan tersangkanya berkaitan dengan kasus ini. Tentu kita berharap polisi profesional dalam menangani perkara ini karena memang ini adalah sebuah perbuatan yang sangat tidak baik bagi seorang pejabat publik. Apalagi sekelas seorang menteri koordinator bidang marpes, maritiman dan investasi. Sangat tidak layak kemudian menyampaikan sesuatu yang sangat strategis berkaitan dengan penundaan pemilu, berkaitan dengan Big Data 110 juta, tapi sampai hari ini tidak bisa dibuktikan secara transparan bagaimana metodenya, bagaimana kemudian tujuannya dan teknik pengambilan Big Data itu dan lain sebagainya. termasuk detilnya sampai hari ini tidak bisa disampaikan oleh Luhut Bin Sarfan Jaitan. Pada saat ke UI juga didesak untuk kemudian membuka Big Data, Luhut juga tidak melakukan itu. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi pejabat negara sekelas menteri yang lain agar kemudian pada saat berbicara harus bisa dibuktikan dipertanggungjawaban kepada publik. Karena hal itu bisa membuat gaduh di publik pada saat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan mari kita pantau bersama perkembangan dari pihak kepolisian yang menangani perkara laporan ini.